Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di live news tv Rekonsiliasi bukan minta jatah apalagi memerintah Ditulis lili buhori di siwo.com Pertarungan ketat dan super singit telah berlalu Pilpres dan pilek sudah dilaksanakan bulan April lalu Yang telah mengurasi energi kita selama beberapa bulan Tidak jarang saking ketat dan sengitnya sebagian masyarakat kita Terbawa arus dan polarisasi antara dua kubu Masyarakat mendukung kubu 01 dan pihak yang fans dengan kubu 02 Penyelenggara pemilu Pilpres dan pilek 2019 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Telah menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih Di 2019-2024 Walaupun kubu 02 pernah mengeklaim kemenangan Dengan perolehan suara lebih dari 60% Dan sudah bersujud syukur berkali-kali Tapi kenyataannya berkata lain Pemenang Pilpres 2019 adalah pasangan Capres dan Jawapres 01 Yaitu Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin Walaupun sudah ditetapkan KPU siapa yang menang Pilpres Tetapi hingga saat ini upaya rekonsiliasi antara Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto Hingga kini tak kunjung terwujud Wacana yang mengatakan bahwa bulan Juli 2019 akan ada rujuk politik Dari kedua tokoh kunci dalam Pilpres 2019 lalu Itu ternyata hanya kabar angin belaka Makin didengar dan dirasakan semakin tidak jelas Tersiar kabar isu adanya barter politik dalam rekonsiliasi Menjadi penyebab pertemuan tersebut terancam urung Harapan rekonsiliasi dan kompromi terus mengambung Malah beberapa kejadian unik seolah ingin menggelitik Mantan juru bicara BPN Prabowo Sandi Dahnil Anjar Simanjutat Dalam akun Twitternya melempar wacana agar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Dimanfaatkan untuk membawa palung imam besar From Pembela Islam atau FPI Rizik Sibab Tak hanya itu, wacana islah politik itu juga kerap dikaitkan dengan power sharing Berupa pembagian catah menteri ataupun kursi pemimpinan parleman Meminjam tanggapan dari Jendral Muldoko, Rizik Sibab pergi ke Arab Saudi tidak diusir Tapi karena kemauan sendiri Masa pulangnya harus dijemput dan diurus sama kita Bang Toyit aja pulang sendiri Masa ini harus diurus sama orang lain apalagi sama pemerintah Pendapat Bang Dahnil ini memang adek-adek aja Mungkin Dahnil lagi bingung karena pengorbanannya sia-sia Sudah mengundurkan diri dari PNS demi Prabowo dikira menang Eh malah jong melombong Dahnil Anzar Simanjuntak resmi mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara atau ASN Dahnil sebelumnya merupakan dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Dan sudah mengabdi selama 14 tahun Tentu rekonsiliasi bukanlah komromi yang mengharuskan dua belah pihak Yang bersatu melakukan peleburan berlandaskan transaksi politik Rekonsiliasi adalah upaya menurunkan tensi politik usai kontestasi pilpres Masyarakat yang pernah terbelah dalam sekat-sekat kompetisi Saatnya bersatu padu kembali melanjutkan pembangunan negeri Rivalitas pilpres dikubur dalam-dalam Tidak ada lagi 01 dan 02 yang ada adalah Persatuan Indonesia Ibarat teka-teki, rekonsiliasi pun menjadi sebuah pernyataan Sekaligus pernyataan yang memiliki makna ganda nan tertutup Diajukan sebagai puzli untuk diselesaikan Karena sejatinya upaya rekonsiliasi sudah menyembul sejak April 2019 lalu Saat itu kubu Jokowi berniat membuka komunikasi dengan Prabowo Melalui deglasi Luhut Bin Sarpanjaitan Namun pertemuannya akan dihelat 21 April itu batal Seiring penolakan keras para elit BPN Kemudian pasca pecah kerusuhan 22 Mei Jusuf kala menawarkan diri pada Jokowi Agar diizinkan bertemu Prabowo Menurut sumber yang ada, JK dan Prabowo akhirnya bertemu di Hotel Dharma Wangsa Pada 24 Mei 2019 Usai JK, giliran Budi Gunawan bertemu Prabowo di awal Juni Pertemuan itu diusul oleh komunikasi dengan petinggi partai Gerindra Bagaimanakah hasilnya? Dua pertemuan itu hanya menghasilkan sejumlah negosiasi Khususnya terkait kasus hukum tuduhan makar terhadap pendukung Prabowo Namun, tetap saja pertemuan Jokowi dengan Prabowo belum bisa terlaksana Pendati demikian, ada sejumlah sikap Prabowo yang melunak Pihak BPN harus lebih lapang dada dalam menerima kenyataan kekalahan Kini saatnya mereka menunjukkan kualitas kepribadian Kualitas genegarawan sebagai elit politik dan pejabat negara pada diri mereka masing-masing Isu rekonsiliasi jangan dipahami dan dimanfaatkan sebagai transaksi politik Mau rekonsiliasi asal ini itu, asal minta jatah, asal Habib Rizik dijemput pulang dan lain sebagainya Rekonsiliasi harus dijadikan sarana bersatunya kembali antara 01 dan 02 Karena jika masyarakat mengetahui elit 01 dan 02 akur kembali Otomatis mereka pun akan berbaur Bangsa Indonesia membutuhkan negeri yang besar untuk membangun negeri ini Energi besar ini hanya bisa diperoleh dari persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!